Intro Halo apa kabar saudara senang sekali kami kembali hadir menyapa anda Dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya Saudara bersama saya Imam Fawain Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk anda Dan berikut 3 berita utama kami hari ini Misatawan tergulung ombak dan tewas di Pantai Payangan Jember Dites urin kaset narkoba polres blitar positif narkoba Melihat matahari tenggelam sembari menikmati pesona langit senja di Bukit Kayu Putih, Mojokerto Saudara berlibur di pantai bersama keluarga seorang pria tewas Akibat tersapu ombak di Pantai Wisata Payangan Jember Setelah dicari, tim SAR menemukan jasad korban sekitar 1 km dari lokasi awal kejadian Tim SAR menemukan tubuh Saini Abdul Karim Wisatawan yang terseret ombak di Pantai Payangan Kecamatan Ambulu Jember Jasad pria parubaya warga Kecamatan Tempuro Jember ditemukan mengapung sekitar 1 km dari lokasi awal korban tergulung ombak Dibantu puluhan warga, jenazah korban dievakuasi ke pinggir pantai lalu dibawa ke rumah duka Korban datang ke Pantai Pesisir Selatan Jember untuk berwisata bersama keluarga Meski sempat diingatkan jangan mendekati bibir pantai karena gelombang tinggi, korban abai sehingga ombak besar menyeretnya Sampai di Pantai Payangan yang merupakan wisata yang tidak berbayar Korban langsung berjalan menuju ke pinggir pantai dengan tujuan ingin mencari kerang Dan sebelumnya sudah diingatkan oleh anggota keluarganya untuk tidak main di tepi pantai Namun korban tetap nekat ke pinggir pantai dan langsung mencari kerang Dan kebetulan sekarang ini ombak laut sedang tinggi Sedang tinggi dan kurang bagus cuacanya dan tiba-tiba korban tergulung oleh ombak Petugas mengimbau wisatawan maupun nelayan setempat agar lebih waspada Sebab cuaca buruk yang ditandai dengan gelombang tinggi masih berlangsung di perairan selatan Jember hingga beberapa hari ke depan Tommy Iskandar melaporkan dari Jember Saudara kantor cabang pembantu Bank Rakyat Indonesia atau BRI Bangil Pasuruan terbakar Api menjalar dari lantai 2 menuju lantai 1 dan menghanguskan bagian depan gedung termasuk mesin anjungan tunai mandiri Kebakaran kantor cabang pembantu BRI di komplek pertokohan Plaza Indah Bangil, Kelurahan Kidul, Dalam Kecamatan Bangil Pasuruan Terekam video amatir Api menjalar dari lantai 2 menuju lantai 1 dan menghanguskan bagian depan gedung termasuk mesin anjungan tunai mandiri Dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi Mereka langsung melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke pertokohan di sampingnya Menurut petugas keamanan kantor cabang pembantu BRI Bangil, Ferdian Andi sebelum kebakaran dirinya sedang berada di bawah dan sedang ada petugas kebersihan di lantai 2 Namun api tiba-tiba muncul di ruang marketing dan ruang kepala KCP Apa namanya, besar Pak apinya Pak, sudah besar Apa namanya, turun ke bawah untuk apa, apa yang sudah di atas, nggak ngatasi Pak Sudah di jalan semuanya, tiba-tiba awes, apa namanya Bakarnya Gak bisa Pak, gak bisa dipadamin Pak Saya tidak, apa telepon ke pihak pemadam kebakaran, jauh 3, kurang 5 menit ke sini tadi Pak Kira-kira terbakarnya di ruang apa awalnya? Ruang atas Pak Luang atasnya marketing sama pimpinan cabang kita Pak Petugas memasang garis polisi untuk penyelidikan penyebab kebakaran Dendi Arikofur melaporkan dari Pasuruan Saudara seekor ular sanca jenis albino ditangkap warga Mojokerto di saluran air Reptil sepanjang 3 meter itu masuk permukiman hingga mengebohkan warga Karena warnanya berbeda dengan ular piton pada umumnya Warga jalan Galunggung, kelurahan gedung-dung kejamatan Magersari, kota Mojokerto beramai-ramai menangkap ular sanca albino Sepanjang 3 meter Warga semula takut sebab warna reptil itu tidak seperti ular sanca pada umumnya Meski demikian warga akhirnya bisa menangkap ular berbobot sekitar 30 kg itu Usai ditangkap, ular sanca berwarna kuning keemasan menjadi tontonan warga Kemunculan ular sanca albino di permukiman yang jauh dari rawa-rawa maupun sungai ini Membuat heboh warga Menurut warga baru pertama kali ada ular masuk permukiman Sebelum ditangkap, ular sanca albino tersebut diketahui berkeliaran di saluran air Tadi pas saya jumur burung Terus ada orang-orang pandil-pandil katanya ada ular Ada ular besar Kita lihat sini ke sungai ini Kok bener-bener besar ularnya Albino itu Terus naik dari bawah ke atas Dan itu ditangkap sama dua orang tadi Di bawah naik ini Sampai kewalahan tadi kan motornya sampai jatuh juga Itu sebesar apa sih mas ular? Sepahai Sekitar tiga meteran ini kan panjangnya luasnya tiga meter kali ini Karena hingga siang tidak ada yang mengaku sebagai pemilik Akhirnya ular sanca albino Di bawah warga untuk dititipkan ke komunitas pecinta reptil Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto Di tes urin kasat narkoba Polres Blitar Positif Narkoba Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!